Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Malaysia. Oke, hari ini aku lagi di depan, di bawah menara KLTower ya. Dan disini aku kesini kenapa? Sebab ada seseorang yang nanya macam mana cara naik ke KLTower ini dan harga tiket dia berapa. Jadi tak perlu panjang lebar, sekarang aku nak tunjuk macam mana cara naik dia dan harga tiket dia berapa. Tapi kali ini aku nggak naik ke atas ya, aku cuma sampai di konter saja. Apa-apa benda, sekarang kita nak masuk dulu, jom. Oke, sekarang aku lagi di depan eskawator ini dan kita akan melalui stana di ujung itu. Di sana kita akan diperiksa macam kita mau naik bandara ya, kita akan diperiksa kayak gitu. Jadi apa-apa benda, sekarang kita nak jalan dulu ke stana. Sekarang kita nak diperiksa dulu, ini kayak macam naik bandara ya. Kita akan diperiksa. Halo. Kita di cek dulu macam naik bandara. Oke, terima kasih bang. Sekarang kita naik dulu ke atas. Saya nggak paham dia bahasa Inggris. Tidak apa-apa. Oke, friend. Bye. 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 Oke, sekarang kita udah di atas. Sudah nggak tahu macam mana cara beli tiket dia di sini. Jom, aku nak kasih tunggu ya. Oke, biasanya sini rame ya. Penuh. Macam kemarin itu ya, berantri-antri. Tapi hari ini mungkin kurang orang nak naik atau masih awal hangat. Biasanya di sini yang nama itu sore ya. Jadi, kalau kalian paham dengan, apa namanya itu, beli dekat konter kayak gini, boleh kalian beli sendiri ya. Kayak gini orang-orang ini beli sendiri. Tapi kita mau detil, mau tanya langsung konternya, jadi coba kita pergi ke konter dia dulu. Oh, kalau luar Malaysia, inilah. Murah ya? Oh, jadi harga dia beda bro. Kalau pelancong itu murah sedikit ya? Kalau pelancong yang ini, yang Malaysia itu, misalkan ID itu. Saya sudah salah. Oke, paling atas itu harga dia? Yang atas ini, dia termasuk skydack, sama kotak kaca skywalk, dan lantai bawah indoor. Yang ini harga untuk orang Malaysia lah. Pelancong, dewasa 99, anak-anak ada dua. Yang ini harganya untuk orang Malaysia. Oke, jadi buat kawan-kawan orang Lombok atau Indonesia lain sekitarnya, inilah harga dia 99 ringgit setara dengan 300 ribu rupiah. Kalau yang paling atas ya, yang bawah itu 150 ringgit lah, macam itu ya. Jadi buat kawan-kawan boleh datang sini, ini tutupnya sampai jam berapa gak? Kita operasi dari sepuluh jam pagi sampai sepuluh malam, tapi kawan-kawan kelas itu sembilan tiga puluh malam. Oke, buat kalian boleh dengar sendiri. Aku mau kenalan sama, hai kak, siapa namanya gak? Echa, saya obi kak, dari Lombok. Buat kalian mau kesini, boleh jumpa kak Echa, dia baik, lama, dan di belakang kan? Dan belakang saya itu siapa namanya? Eh, Sapi, apa Sapi? Oh, handsome mah. Orang Malaysia itu handsome-handsame loh. Jadi dia ramah dan baik. Buat kalian gak usah khawatir, gak usah takut, apa ya kalau disini itu memang lama semua sesama muslim itu. Oke kak, Assalamualaikum. Bye-bye. Bye, Pak Tati. Oke, kita lanjut lagi sekitar ini, harga tiket ya, kalian sudah tahu. Jadi aku nak kasih lihat pemandangan di luar aja. Kenapa aku gak naik? Karena kemarin aku pernah naik. Tahu harga tiket dia, gaji saya tiga hari. Setelah kalian beli tiket, kalian akan diambil foto di sana ya. Oke, disini aku mau kenalkan dan perkenalkan dia ada tamat. Sekarang kita nak pergi... Sekarang kita nak pergi taman dia. Mungkin disitu... Sorry, rambut aku agak-agak jatuh sebab ada kipas. Oke, sekarang kita nak pergi taman dia. Mungkin kalian gak tahu disini ada taman yang butuh. Wow, menurut saya kita boleh lepak, boleh bawa pacar, boleh bawa teman. Kalau kalian gak naik ke atas, kalian boleh lepak disini. Sekarang aku nak ajar kalian dan bagi tunjuk isu. Abang, Assalamualaikum. Selamat bekerja. Oke, sekarang kita pergi taman dulu. Jom. Soh. Wow. Sekarang aku di mana? Aku lagi di taman. Assalamualaikum. Kaci. Abang. Assalamualaikum. Hai. Gimana? Muslim? Bangladesh. Oh, Bangladesh yang kerja disini. Sudah makan? Sudah makan. Kenapa kamu pandai Bahasa Melayu? Berapa tahun disini? Sekarang. Hah? Sekarang. Wow. Sepuluh tahun disini. Makanya dia pandai Bahasa Melayu. Oke, selamat bekerja. Assalamualaikum. Bye-bye. Oh, dia 10 tahun disini. Hai. Where are you from? Myanmar. Oh, Myanmar. Sekarang aku lagi di sini. Namun di tulisan... I love KL Baru. Panas bila. Panas. Tahu gak? Aku menggunakan dua kamera. Tahu gak? Saya gak ada asisten. Jadi, pakai dua kamera ya. Oke, dan sekarang aku lagi di depan rumah terbalik. Nggak tahu harga tiket dia masuk di rumah terbalik ini. Sekarang kita nak masuk. Tapi aku gak akan masuk ke dalam. Jadi, apa menda. Sekarang aku nak ajak kalian masuk ke dalam. Jom. Wow. Hijau ya. Sebelum masuk, kalian boleh lihat gambar dia. Rumah dia di sana. Tapi aku gak masuk ya. Sebab sampai depan aja. Jadi, nak tahu harga tiket dia berapa di sini. Kita nak tanya kakak dan abang yang handsome ini dulu. Assalamualaikum. 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 Oke, bang. Nak masuk ini berapa harga tiket dia, bang? Harga tiket untuk dewasa 24, untuk anak-anak 19. Oh, di sini ada. Ya. Untuk dewasa. Kalau pelancong sama? Ya, pelancong ini harganya. Kalau orang sini ada. Oh, ini harga dia ya, bapak-bapak ya? Kalau pelancong itu harga dia 24, 19. Kalau orang sini itu 19. 14.000 saja. Beras aja ya. Lebih unik sekali ya. Dulu aku pernah buat video di sini, unik sekali ya. Di dalamnya itu. Jadi, oke abang. Abang siapa namanya, bang? Kairul. Kairul, abang Kairul. Terima kasih, bang Kairul. Saya Obi dari Lombok, bang. Oke, bang Kairul. Nih, kakak, nih, siapa namanya? Siapa nama? Rajishwi. Rajishwi, saya nama Obi. Makasih, bang ya. Kak, bye. Oke, saya tak masuk ke sana sebab dulu aku pernah masuk ya. Harga tiket dia sama seperti kayak buk. Jadi itulah harga tiket dan macam mana. Kalau naik ke Kairul Tewar, harga tiket dia sama kayak dulu. Gak gurun, gak naik ya. Dan pemanangannya kayak gimana di sini. Jadi buat kawan-kawan yang mau naik, boleh coba di sini hari cuti atau apa ya. Kalau saya udah naik kemarin, saya gak naik lagi hari ini sebab saya belum gajian. Tahu gak harga tiket dia 99. Itu gaji saya 3 hari. Jadi, apapun mudah, saya mau kirim video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax